Halo Sobat Bolamania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, Gejolak transfer Persebaya Surabaya dan Persik Kediri Membara, total 19 masuk list belanja, Arema FC. Gejolak transfer Persebaya Surabaya dan Persik Kediri Membara, total 19 masuk list belanja, Arema FC. Total sudah ada 19 nama yang dikaitkan dengan list belanja Persebaya Surabaya dan Persik Kediri. Dengan rincian, 11 nama dikaitkan dengan potensinya di Gaet Persebaya Surabaya. Sedangkan 8 lainnya saat ini dikaitkan dengan potensinya merapat ke Persik Kediri musim depan. Berikut ulasan lengkap daftar list belanja Persebaya Surabaya dan Persik Kediri. Persebaya Surabaya Persebaya Surabaya nampaknya benar-benar gejolakan bursa transfer, setelah 11 pemain masuk ke dalam list belanja di bursa transfer awal musim Liga 1 2023-2024 mendatang. Berikut ini daftarnya. 1. Reva Adi, Madura United Nama pertama yang santer sudah temui kata sepakat bergabung dengan Persebaya Surabaya adalah Reva Adi Utama. Kabar telah sepakatnya Reva Adi merapat ke Persebaya Surabaya diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia. 2. Bruno Moreira, Nicky Follow Tak hanya Reva Adi, winger asing asal Brazil, Bruno Moreira juga santer dikabarkan temui kata sepakat untuk bergabung dengan Persebaya Surabaya. Kabar telah sepakatnya Bruno Moreira kembali ke Persebaya Surabaya diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia. 3. Nurifasha, FC Bekasi City Pemain ketiga yang dikabarkan temui sepakat dengan Aji Santoso untuk merapat ke Persebaya Surabaya musim depan adalah Wanderkip dari FC Bekasi City, Nurifasha. Kabar sepakatnya Nurifasha bergabung dengan Persebaya Surabaya diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, pasukan Ngapak, Kamis, 16 Maret 2023. 4. Kasim Botan, Bayangkara FC Pemain keempat yang santer telah temui kata sepakat bergabung dengan Persebaya Surabaya adalah winger Bayangkara FC, Kasim Botan. Kasim Botan direkrut untuk memperkuat sektor penyerangan Persebaya Surabaya terutama di sisi penyerangan. Kabar sepakatnya Kasim Botan memperkuat Persebaya Surabaya diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia. 5. Song Uyang, Nongguha City FC Untuk pemain asing ASEAN, Persebaya Surabaya dikabarkan telah temui kata sepakat untuk mendatangkan bintang timnas Singapura, Song Uyang musim depan. Kabar telah sepakatnya Song Uyang berkostum Persebaya Surabaya diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia. Persik Kediri Meski Persik Kediri telah membidik banyak nama pemain untuk musim depan, Namun, dari total 8 nama pemain, belum ada satupun yang santer dikabarkan sepakat. Berikut ini pemain yang santer masuk ke dalam bidikan Persik Kediri. 1. Bramdani, Persebaya Surabaya Nama pemain pertama yang dikaitkan oleh Persik Kediri yakni sayap muda milik Persebaya Surabaya, Bramdani. Muda milik Persebaya Surabaya, Bramdani Kabar dibidiknya Bramdani oleh Persik Kediri diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Gossip Bola. Winger muda Persebaya Bramdani dibidik Persik, tulis Gossip Bola. 2. Hen Hen Herdiana, Persik Bandung Pemain Persik Bandung yang diketahui masuk ke dalam radar bidikan di Valdo Alves untuk Persik Kediri adalah Hen Hen Herdiana. Kabar bergabungnya Hen Hen Herdiana ke Persik Kediri kini telah memunculkan indikasi. 3. Excel Runtuk Kahu, Baritoputra Manuver transfer Persik Kediri selanjutnya yakni membidik penyerang lokal Baritoputra pinjaman dari Sulut United, Excel Runtuk Kahu. Kabar ketertarikan Persik Kediri terhadap Excel Runtuk Kahu diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Gossip Bola, Sabtu, 18 Maret 2023. 4. Semen Lingbo, Tanpa Klub Pemain selanjutnya yang masuk radar bidikan transfer di Valdo Alves di Persik Kediri adalah back kanan berkebangsaan Filipina, Semen Lingbo. Kabar dibidiknya Semen Lingbo oleh Persik Kediri diungkap oleh akun Instagram seputar sepak bola Indonesia, Liga Underskordaglan, Selasa, 21 Maret 2023. 5. Tristan Du, Tanpa Klub Nama selanjutnya datang dari pemain berlabel tim Nas Thailand berposisi sebagai back kanan, Tristan Du. Selain Persik Kediri, Persebaya Surabaya sudah terlebih dahulu dikaitkan dengan pemain tim Nas Thailand tersebut. Kabar dibidiknya Tristan Du oleh Persik Kediri diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Gossip Bola, Rabu, 22 Maret 2023. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.